Celebrity on Vacation Yeay Halo Happy People Masih setia di Celebrity on Vacation kan? Masih dimajar masing nih bareng gue dan Dila Yuhuuu Masih setia dong nungguin kita berdua Hei hei Happy People Happy People Kita udah nyampe di Gajah Ampat Raja 5 Emang sih tempat disini keliatannya kayak Raja Ampat Tapi disini sebenernya Raja 5 Tapi yang bener lagi tuh namanya sebenernya Matang Kaladang Matang Kaladang Emang iya? Ya bener, Matang Kaladang Oke tadi kita bilang kita mau nyari beberapa spot yang bagus Untuk melengkapi bakat bus kita Jadi disini kita bakalan nyari tempat yang Instagram-nya Bo Tetapi ikuti kita di Celebrity on Vacation Just wanna be part of yourself Wah gila sih Ini keren banget view-nya Happy People Iya nih Dil, view yang kece kayak gini harus banget foto-foto Gak boleh ketinggalan deh pokoknya Disini emang udah disediain spot-spot foto Jadi kita tinggal pose deh gaya apapun Asal jangan kehabisan gaya ya Dil Hehehehe Soalnya sayang banget nih Kalo kita udah dateng jauh-jauh Tapi stok foto kita cuma sedikit Gimana Happy People? View dari drone keren parah kan? Wah gila sih ini keren abis Bukit Matang Kaladang ini sering disebut juga Raja Ampatnya Kalimantan Selatan Wah Happy People Hit you with that turut-turut-turut Oh 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 Hit you with that turut-turut-turut View dari sini bikin kita betah berlama-lama disini deh Eh ces 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 tapi jangan kelamaan juga Dil Kan kita masih mau explore bajar masin Ini ada buah Buah apa namanya? Ini namanya buah cermai Tuh Oke saatnya Dilah Coba buat cermai Yang katanya bisa dipakang Kita lihat aja Kau coba? Hahaha Gimana rasanya? Apa? Asum Hahaha Asum eh Langsung melek ya Hahaha Asum terus kayak pahit Oh belum matang ya Hahaha Untung gua gak cobain Tapi people Pokoknya kalo kalian ke Manjar Masin Jangan lupa untuk kunjungi tempat ini Yang namanya Matang Kaladan Karena disitu view nya juga bagus banget Sumpah Bagus nya parah Jadi Sekarang kita bakalan explore lagi kota Manjar Masin Jadi tetap ikuti kita di Selebrity On Vacation Selebrity On Vacation Selebrity On Vacation Hmm, betul. Sekarang kita udah ada di Lontong Korari. Udah gak sebar kan, pengen makan? Iya lah, gue laper banget ini. Sama gue juga laper banget. Oke, yuk. Ayo kita cobain sekarang. Kalau eksplor suatu daerah, gak pas kalau kita gak cobain makanan khas di sini. Karena pesanan gue ya, laper banget nih. Nah, dateng kan. Wow. Wah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Waduh, indisi porsinya banyak banget, happy people. Oke, happy people. Jadi ini nih yang namanya Lontong Orari. 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 Paket komplit. Jadi di sini ada lontongnya, bentuknya. Segitiga. Segitiga, oke. Telur. Telur ya. Sama ini. Oh, ini ayam. Oke, jadi di sini tuh ada ayam, telur, sama ada ikan. Ikan gabus. Oh gue. Ikan gabus yang gak tau sih. Ikan apa tuh? Ikan haruan namanya. Oh iya? Iya. What's the trick? I wish I knew. Langsung aja nih kita cobain. Mari makan. Makan makanan khas Banjarmasin menjadi salah satu bucket list kita. Yang udah kita lakuin juga nih happy people. When I run right back to you. You cross the line. And it's time to say F you. Jadi nama Orari ini dipakai karena dulu menjadi tempat gumpulnya anak-anak muda. Yaitu Komunitas Organisasi Radio Amati Republik Indonesia. Duh, duh. Lihat ya happy people. Kita sampai gak nengok-nengok. Saking lapernya. Happy people. Pokoknya kalau misalnya kalian ke Banjarmasin. Harus banget cobain. Lontong Orari ini. Nah bukanya itu setiap hari jam 9 pagi sampai jam 3 pagi. Jadi kalau misalnya malam-malam lapar ya kan. Harus kesini cobain. Enak. Selanjutnya kita akan lanjut lagi untuk ekspor kota Banjarmasin. So tetap ikutin kita di Celebrity on Vacation. Ya! Selanjutnya kita akan berkata. Selanjutnya kita akan berkata. Selanjutnya kita akan berkata. Ya!